Bunda, hari ini aku mau bikin carrot cake Ini aku panasin dulu ovennya, aku pake Eco Home Ini gede banget, kapasitasnya 48 liter loh Nah, terus ini bahan-bahannya Aku cuma kasih liat produk-produk yang aku pake Tapi nanti detailnya aku tulis di caption Nah, berikutnya stepnya adalah campur dulu bahan-bahan basahnya Nih, aku pake hand mixer dari Eco Home juga Ini 4 in 1 loh, selain mixer Dia bisa jadi chopper, terus juga blender dan ice crusher Berikutnya masukin bahan-bahan keringnya ya Tuh, tepungnya aku aduk asal aja, gak usah overmix Nah, nextnya aku bakal hancurin kacang-kacangannya dulu Aku pake cesu sama walnut Pake pisau Eco Home juga, cantik banget ya Berikutnya masukin carrotnya, ini yang udah diparut ya Campur asal aja, berikutnya kacang-kacangan yang tadi kita hancurin Nah, kalo udah kayak gini tinggal dibagi ke loyang deh Masing-masing 500 gram, aku pake loyang ukuran 18, ini jadi 3 loyang Nah, terus kita masukin oven, liat deh muatannya gede banget Ini masuk tiga-tiganya langsung, belakangnya juga tuh diamond cut ya kan Cantik banget, ini dia hasilnya setelah di-stacking Terus aku crumb coat dulu, pake cream cheese frostingnya Terus masuk kulkas sebentar, biar nanti lapisan luarnya gampang Tuh, tinggal kita amprokin gini aja deh pistachio Lu, cantik banget kan Nah, hari ini selain aku bikin carrot cake, aku bikin corn cake juga Corn cake fruit mix gitu, buat anak-anak Ini enak banget dan habis sekejap Buat corn cake-nya, aku share resepnya di-reels aku berikutnya ya Selamat mencoba bun, aduh ini enak banget sih Wow, happy deh dengan hasilnya, liat deh Tuh, nih beben aja udah, nyomot-nyomot ya kan, gak tahan dia Selamat mencoba ya bun, nanti gagal loh ini resepnya